Inovator semua, insya Allah saya hari ini akan menemani lagi di sesi keempat hari ini, hari pertama di Workshop Impact Innovation Ecopator Batch 5. Jadi mungkin sudah dari tadi pagi ada beberapa banyak materi yang sudah diberikan. Semoga teman-teman masih semangat gitu kan, karena kita coba memberikan beberapa hal yang menurut kita sudah sangat, sudah kita sangat peras gitu kan, hal-hal yang memang diperlukan oleh rekan-rekan Sobat Ika Fargo semua untuk bisa mengelola inovasi sosialnya masing-masing gitu. Mungkin masih cukup padat, tapi ini bagian salah satu dari evaluasi kita, ini hal-hal yang memang penting yang harus kita sampaikan ke rekan-rekan semua. Jadi semoga masih semangat, insya Allah satu sesi lagi mengenai Lead Canvas. Lead Canvas ini sendiri sudah disebutkan, akan dibahas tadi beberapa sesi, pertama dari Coach Anton juga menyebutkan, dari Coach Juni juga menyebutkan, terakhir Coach Patian juga menyebutkan mengenai Lead Canvas ini. Lead Canvas ini sebenarnya Lead Canvas ini akan kita sama-sama bahas dan akan sama-sama kita kerjakan. Nanti kita sama-sama membuat Lead Canvas untuk organisasi atau lembaga masing-masing, silakan nanti Sobat Inovator mengisinya. Nah, sebenarnya rekan-rekan kemana sudah mengisi waktu melakukan pendaftaran oleh ketua atau perwakilan anggota di halaman kedua yang pengisian apa namanya pendaftaran itu, poin-poin yang cukup banyak sampai sembilan poin itu sebenarnya adalah Lead Canvas. Nah, kita ingin melihat sejauh mana pengatuhan dari rekan-rekan semua Sobat Inovator, mana Lead Canvas kita yang masih kemarin dari hasil pendaftaran, Banyak yang masih belum sesuai. Nah, sekarang akan kita coba bedah, nanti silakan kita diskusikan, silakan rekan-rekan coba semua sambil, mungkin jika ada pertanyaan bisa kita jawab bersama-sama. Mohon izin share screen sebentar. Oke, sudah muncul screen saya. Kita akan membahas mengenai Lead Canvas gitu kan, apa sih sebenarnya Lead Canvas dan kenapa kita perlu Lead Canvas? Karena kita perlu untuk mengelola ide inovasi. Jadi, saya yakin rekan-rekan semua sudah memiliki ide, sudah punya suatu permasalahan mungkin, atau sebetulnya suatu gagasan untuk melakukan sesuatu upaya rekan-rekan kemudian bergabung di sini, untuk bisa melakukan atau memujudkan apa yang menjadi inovasi itu. Nah, untuk bisa mengelola ide kita sebuah, perlu sebuah tools kita perlu sebuah perangkat, bagaimana kita bisa melakukannya secara sistematis dan terstruktur. Karena jika kita hanya melakukan secara serampangan gitu kan, atas secara seadanya aja, bisa jadi ya tidak efektif gitu kan, atau lebih buruk lagi tidak bisa berjalan juga. Mungkin bisa jalan ketika efektif, ada banyak hal-hal yang terlewat, ada banyak hal-hal yang harus kita nanti kejar, atau harus kita tutup lagi di belakangnya. Dan kita perlu satu perangkat, satu tools, untuk kita untuk membutuhkan asumsi dan mengenali resiko. Karena inovasi tadi yang kita miliki mungkin baru berupa ide yang baru masih mulai kita jalankan, pasti banyak hal yang perlu kita ketahui. Kita perlu untuk men-state asumsi dulu, kita perlu untuk menyebutkan, oh, hal ini sepertinya seperti ini, itu asumsi kita. Oh, sepertinya misalnya orang perlu ini atau orang perlu itu, itu masih asumsi kita. Oh, nanti yang kita dibanyakan seperti ini, semuanya akan asumsi. Dan kita juga mungkin tidak tahu resiko-resiko yang ada di belakangnya nanti. Setelah kita punya ide, mungkin ada resiko-resiko yang akan muncul dan itu belum kita tahu. Makanya kita perlu suatu perangkat yang bisa mendokumentasikan asumsi dan resiko-resiko itu. Seperti kalau kita mau bikin rumah gitu kan, atau mau bikin apapun gitu biasanya, kita harus punya plan dulu, harus kita punya rencana. Kalau rumah kita biasanya punya blueprint gitu. Kita gambar dulu rumahnya, oh, nanti kira-kira akan sekian luasnya, akan punya berapa kamar, akan berapa tingkat. Kita sudah punya kamaran dulu, oh, nanti saya punya seperti ini nih. Saya ingin bikin seperti ini. Pada kenyataannya nanti akan berubah di tengah jalan gitu kan, atau pada kenyataannya akan tambah atau kurang, ya gak apa-apa gitu kan. Memang kenyataannya seperti itu kan. Sebagian besar rencana kita yang jadi adalah tidak sepenuhnya apa sesuai dengan rencana di depan. Tapi minimal kita harus punya rencana di depan gitu kan. Kalau kata orang itu, kita harus merencanakan. Kalau kita tidak merencanakan, kita merencanakan bukan jalan lain. Kita harus punya rencana di depan. Termasuk untuk inovasi yang kita miliki sekarang. Mungkin perkara-perkara nanya kenapa kita bikin bisnis plan aja gitu kan secara umum. Kalau kita mau bikin usaha, kita bikin kegiatan biasanya bikin bisnis plan gitu kan. It's okay bikin bisnis plan gitu kan. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana cara bikin bisnis plan apa yang bisa di dalam bisnis plan. Tapi bisnis plan itu biasanya emang terlalu banyak yang harus kita kerjakan atau kita buat di depan. Itu jadi mungkin salah satu. Jangan terlalu lama di situ gitu kan. Jangan terlalu lama kita memikirkan secara detail. Yang penting kita langsung juga gitu. Bisnis plan itu rata-rata kita bisa diperlu bikin bisnis yang kira-kira. Pengalamannya sekitar 20 hari. Karena harus bikin, apa namanya, forecast. Kemudian bikin semua detailnya nanti akan lakukan seperti apa. Itu yang harus kita lakukan. Sementara kita nggak boleh habis selama waktu di situ. Kalau menggunakan interface berdasarkan pengalaman dan berdasarkan teori juga. Kita bisa menyelesaikan dalam waktu 20 menit. Jadi bapak dengan antara 20 hari dan 20 menit. Itu satu hal yang sangat signifikan juga kan. Dalam 20 menit kita bisa menentukan rencana bisnis kita ke depan. Rencana ide inovasi kita ke depan. Dan semua dari ujung ke ujung. Dan ini penting tadi sekali lagi untuk kita bisa mengelola identifikasi. Kita nanti mengkomunikasikan semua. Dan kita bisa mengkomunikasikan ini ke orang lain. Baik ke internal kita. Ketip kita jadi satu tim. Itu harus tahu, harus paham semua. Oh ini lho. Kita akan melakukan ini. Ini kita punya link canvasnya. Semua komponen link canvasnya di sini. Teman-teman semua harus paham. Nah dan ini bisa dijadikan bijak. Jadikan bahan institusi, bahan pertimbangan di tim masing-masing. Di skor masing-masing, di organisasi masing-masing. Oh mana sih yang sudah sesuai, mana yang belum. Dan ini kita letakkan semua dalam satu halaman. Jadi langsung kelihatan semua. Langsung semua tahu. Oh jika ada yang tidak sesuai atau ada yang berubah. Nanti kita bisa langsung menyesuaikan. Atau yang kedua. Kita perlu berkomunikasi dengan pihak di luar. Pihak orang lain. Kita misalnya ingin membawa ide kita ini ke orang lain. Misalnya ke investor lah. Atau ke rekanan gitu kan. Atau ke calon partner. Calon mitra. Atau calon pemimpin dan dana gitu kan. Atau tadi di awal juga disebutkan. Ini adalah salah satu. Nanti seleksi kita untuk inkubasi. Mana jika ada ide-ide yang bagus. Dengan ini kanvas yang memang bagus gitu kan. Nanti bisa kita lanjutkan untuk hal berikutnya gitu kan. Dan ini semua disebut disatukan dalam satu halaman. Jadi tidak perlu berlebar-lebar business plan gitu kan. Tidak perlu berjilid-jilid business plan. Dan kita semua letakkan di satu. Satu halaman. Semua kelihatan. Ada sembilan komponen yang perlu kita masukkan di dalam link kanvas ini. Dari satu sampai sembilan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nanti akan kita diskusikan satu persatu. Bagaimana kita cara mengisinya. Sebenarnya untuk urutannya tidak ada satu teori yang menyatakan harus begini urutannya. Tapi ini lebih ke secara apa namanya pengalaman dan mungkin preference masing-masing ini. Preference yang saya lakukan. Yang biasanya saya lakukan. Dan ini. Tadi sesuai dengan juga apa yang saya lakukan. Dari Asmoria mengenai lean stack gitu. Yang dua hal pertama yang paling penting adalah customer segment dan problem. Ini dua hal yang harus kita temukan di depan. Nanti kita bahas secara lebih detail. Customer segment adalah siapa penggunaan kita. Problem adalah masalah apa yang akan diatasi. Problem ini adalah masalah yang akan diatasi oleh customer. Jadi bukan peralukan kita sebagai organisasi atau sebagai lembaga. Oh kita punya masalah ini bukan. Dari masalah yang dihadapi oleh calon pengguna kita. Itu dua hal yang pertama yang harus kita dapatkan. Harus kita cari di awal. Sebelum kita melakukan apapun. Saya yakin teman-teman sudah punya ide tadi kan. Oh saya punya ide di bidang ini. Misalnya di bidang pendidikan. Oh kita cari oh. Apa namanya. Problemnya apa. Problem dulu boleh. Customer segment dulu boleh. Tapi dua-dua ini harus dilakukan di awal dan secara bersamaan. Oh kita teman problem tertentu. Problem ini ternyata mempengaruhi segmen-segmen ini. Oh itu yang kita jadikan customer segment. Itu kita letakkan di situ. Nanti kita lakukan customer validation. Bener gak sih customer segment ini memiliki problem ini gitu. Mengalami problem ini. Mempunyai problem ini. Itu yang harus kita validasi. Customer segment kita tentukan secara spesifik. Jadi sebisa mungkin spesifik. Nanti kita kasih contohnya. Jadi jangan terlalu luas gitu kan. Customer segment kita siapa. Millenial gitu kan. Disebutkan. Ada berapa millenial di muka bumi ini kan. Ada mungkin miliaran gitu. Nah itu harus kita spesifikkan lagi. Millenialnya seperti apa. Atau milenialnya gimana. Atau sifatnya seperti apa. Kemudian problem. Apa sih masalah yang mereka hadapi. Kemudian setelah kita dapat itu. Kita masuk ke kelompok selanjutnya. Ini adalah solution dan value proposition. Solution itu adalah secara umum. Apa yang kita tawarkan. Apa yang kita tawarkan ke calon customer kita. Untuk mengatasi master mereka. Solusinya apa. Kita harus punya bayangan di awal. Yang tadi mungkin ide awal kita adalah. Biasanya orang-orang mulai dari solusi. Biasanya semua startup. Semua lembaga gitu kan. Oh saya udah punya ide ini dulu gitu. Mereka belum tahu siapa customer segment ataupun problemnya. Tapi biasanya punya solusi. Nah ini harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita terjebak. Dengan solusi kita. Tapi gak ketemu customer segment dan problem. Nah dari solution itu. Kita nanti bisa harus. Bisa menurunkan apa sih. Unique value proposition. Adalah pembeda. Atau hal-hal yang unik. Yang membuat kita lebih dari yang lain. Nah ini harus kita temukan juga. Unique value proposition seperti apa. Nanti setelah. Setelah kita dapat. Solution dan unique value proposition. Baru kita kembangkanlah. Selebih lanjut. Kalau kira-kira dengan solusi ini. Kita akan dapat masukkan. Dari mana gitu kan. Kemudian. Kita nanti. Menyebarkan atau menggunakan. Salor. Salor kompukasinya mana aja. Dan para mata kebersihanan. Keberhasilannya apa. Dan bagian. Bukan apa. Ini yang nanti harus kita. Kita. Tapi tadi. Dari awal. Step-setnya adalah. Kita lakukan customer segment. Problemnya apa. Solusinya apa. Value promotionnya apa. Baru kita kemudian. Scale up. Dan ini memang. Satu rangkaian. Yang bisa kita gunakan. Dalam sebuah. Sebuah. Apa namanya. Proses inovasi. Saran keseluruhan. Tadi mungkin disini. Masih kita level juga. Yang naik. Proses inovasi. Ada yang namanya. Customer validation. Ada yang namanya. Product validation. Ada yang namanya. Ada yang namanya. Jadi. Customer segment. Dan. Problem. Ini adalah. Bagian dari. Customer validation. Ini yang harus kita. Temukan. Harus kita lakukan. Di awal. Sebelumnya. Kemudian. Rangkaian block. Ini adalah. Solution. Unique value proposition. Dan channel. Adalah. Product validation. Benar gak sih. Mereka bisa menggunakan. Product. Atau solusi kita itu. Untuk memencahkan masalah. Tadi. Sudah kita. Di depan. Nanti kemudian. Revenue. Cost. Kymetrik. Unified. Ini bagaimana kita. Bisa men-scale up. Solusi kita. Dengan. Membutuhkan. Bisnis modelnya. Sesuai. Karena. Dimultipul lagi. Dari. Startup. Itu. Apapun yang kita lakukan. Bisa disebut startup. Selama dia bisa. Di scale up. Maksudnya. Dia bisa. Dibuat. Dari kecil. Kemudian. Menjadi besar. Dengan cepat. Bagaimana caranya. Nah itu. Hal-hal ini harus kita. Perhatikan. Kalau kita cuma bikin doang. Ya mungkin. Misalnya kita bikin satu. Atau dua. Produk itu kan. Satu dua kegiatan. Atau dua. Layanan. Dari. Bisa enggak. Apa yang kita produksi. Apa yang kita buat. Apa yang kita pilihkan. Bisa dimikmati. Oleh. Sekian banyak orang. Dalam. Untuk Jepang. Itu yang harus kita. Kita cari caranya. Nah itu. Secara umum. Akan kita. Apa namanya. Dali lebih lanjut. Satu persatu. Mungkin. Kita sampai jam 12 hari ini. Tapi besok. Kita ada. Punya satu sesi lagi. Untuk lingkaran. Sesi kedua. Dan mungkin. Lebih panjang. Hari ini. Mungkin. Kita. Sampaikan. Sampai setelah jam 12. Untuk diskusi. Dan pertanyaan. Akan kita lakukan. Di esok hari ini. Dan untuk. Praktek. Rekarakan. Bisa buka ini. Formnya. Ndbit.ly. Slash. C.I. Ds. F.L. C.I. B5. Jadi. Ini. Forming. Karpas. Dalam. Jadi. Hanya. Satu. Saja. Masing-masing. Kelompok. Jadi. Jangan. Masing-masing. Mengisi. Silahkan. Ditentukan. Di dalam. Kelompoknya. Apakah. Diskusi. Lepas. Di. 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 Form. Nanti. Setelah. Rekan-rekan. Mengisi. Form. Ini. Bisa melihat hasilnya. Link. Ini. Bit.ly. C.I. Slash. LCI 3. Nanti. Saya akan. Tunjukkan. Contohnya. Bagaimana. Mengakses. Form. Dan mengakses. Akses. Mungkin. Bagaimana. Kita. Sambil. 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 Mengisi. Sambil. Berdiskusi. Dengan. Di. Rekan-rekan. Grupnya. Masing-masing. Akan. Kita. Sama-sama. Saya. Sambil. 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 Hari-hari ini. Sambil. Mengikuti. Kegiatan. I3. Dan nanti. Kita. Kita akan. Pertama. Dua. Paling. 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 Understanding. Paling. Paling. Game. Girls. Undir. Per-gig bucks. seakurat mungkin dan sekecil mungkin dan kita harus menemukan ini customer-nya siapa, dari apa yang kita akan kita lakukan kita sangat baik memang jika bisa sasar sebanyak mungkin orang, tapi kita gak bisa menyelesaikan masalah semua orang kita harus fokus di segmen tertentu kita harus tentukan dulu siapa yang akan kita sasar di depan nah di customer segmen ini kita juga ada yang namanya early adopters atau pengguna awal pengguna-pengguna awal dimana lebih sempit lagi segmennya jadi kalau segmen itu kita tentukan tadi secara umum, kemudian early adopter adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang dimana kita akan mencoba layanan kita, nah disini kita melakukan customer validation dan product validation adalah kepada early adopter sendiri kita gak bisa melakukan customer validation ke banyak orang karena untuk waktu, untuk tenaga, mungkin untuk biaya, meskipun bisa dilakukan juga secara gratis yang bisa disebutkan di kolom-kelompoknya melakukan customer validation tapi kita gak bisa melakukan customer validation secara serampangan, ketemu orang kalau kita tanya atau ketemu orang kita interview, kita harus pastikan dulu supaya ini fokus dan supaya ini jelas hasilnya contohnya untuk program IDRI kita mungkin dari awal kita punya ide melaksanakan kegiatan ini adalah kita akan fokus di rekan-rekan yang memang penggiat inovasi sosial dan anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak di Indonesia secara umum kita apa namanya mengsasar segmen seperti ini kemudian erja adopternya adalah kita fokus di rekan-rekan penggiat sosial di Bogor dan Riau saat itu pertama kali kita mulai kenapa ya? karena kita punya akses ke sana lebih banyak daripada area-area lain atau daerah-daerah lain yang waktu itu kita lakukan jadi kita tentukan segmennya kemudian kita cari atau lihat tentunya siapa sih yang akan kita coba nanti ke segmen kita untuk melakukan ini misalnya rekan-rekan punya solusi untuk tadi millennial kita spesifikkan millennial misalnya apakah mahasiswa kah atau misalnya pelajar kah atau bisa spesifik lagi SMP atau SMA misalnya bisa mungkin secara lebih spesifik untuk menentukan bagaimana segmen kita berada kemudian roli adopternya juga lebih spesifik lagi misalnya tadi segmennya adalah mahasiswa misalnya kampus tertentu atau jurusan tertentu atau umur tertentu itu yang harus kita cari yang harus kita tentukan di awal untuk kita nanti akan memuji coba atau memvalidasi produk atau layanan kita setelah ketepkan sama segmen ini bisa dilakukan bersamaan atau problem itu cukup mudah adalah kita menentukan sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi dan ingin diselesaikan oleh pengguna ini kata kuncinya adalah ingin diselesaikan karena problem yang tidak ingin diselesaikan adalah problem yang tidak layak untuk kita selesaikan juga mungkin kita tahu oh seseorang punya problem dengan oh seseorang punya kendala tapi dia gak mau menyelesaikan itu dia happy dia enjoy dengan hal itu ya apain kita susah-susah untuk menyelesaikannya kita harus berubah kita harus validasi kita bisa melakukan hal itu ada banyak hal gitu kan dan tadi mungkin saya juga dengar melihat diskusinya waktu sesinya bagaimana sih secara teknis melakukan customer validation ini satu hal yang sangat penting gitu kan satu hal yang cukup prusial yang harus di apa ya dikuasali oleh orang-orang kalau kita semua siapapun penggian inovasi untuk kita bisa mulai inovasi kita karena masalah yang terbesar terdiri sebutkan juga oleh coach junior adalah orang bikin solusi bikin perusahaan bikin startup bikin inovasi yang menyebabkan kegagalan terbesar adalah orang tidak perlu itu kita bikin sesuatu yang tidak diperlukan oleh orang kita menghabiskan resource kita menghabiskan tenaga kita menghabiskan waktu uang untuk sesuatu yang tidak dipakai oleh orang itu yang harus kita harus kita apa namanya cari di awal jangan sampai kita sudah mulai dengan apa namanya dengan usaha kita inovasi kita tapi ternyata tidak diperlukan oleh orang tekniknya adalah kita interview atau kita melakukan survey jadi misalnya kalau waktunya agak lama mungkin bisa saya share sedikit mengenai customer validation ini yang sempat saya ini di pelatihan yang lain tapi mungkin karena waktunya apet mungkin besok kalau ada kesempatan akan kita 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 gali lebih lanjut mengenai customer validation itu salah satu terusnya adalah tekniknya adalah mengenakan pertanyaan 5 why kenapa 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 sampai 5 kali jika kita ketemu seorang dia merasa dia punya masalah dengan hal itu kita tanya lebih lanjut kenapa anda bermasalah dengan hal itu gitu kan kita mencapai lagi kita mencapai lagi kenapa dia bermasalah dengan hal itu misalnya kita punya apa namanya contoh problem validation problem statement yang kita miliki untuk IT ini adalah kita melihat inovasi sosial yang di Indonesia itu dampaknya kurang pasif gitu kan kita tahu banyak organisasi sosial banyak lembaga-lembaga sosial yang tumbuh di Indonesia tapi kita melihat masih kurang masif nih pertanyaan kita seperti itu dan kita tanya ke mereka kenapa sih mereka kurang asif dalam hal itu itu kan ternyata muncul pengetahuan teman-teman penggiat sosial mengenai bagaimana mengelola inovasi sangat rendah gitu kan kemudian kita gali kenapa pengetah masih rendah karena mereka susah mencari bahannya itu kenapa susah karena misalnya sudah susah dibahami saya bahasnya terlalu tinggi segala macam nah kenapa-kenapa itu kita cari sampai oh ternyata masalah utamanya seperti ini ternyata root cause-nya atau akar permasalahannya adalah seperti ini nah kita cari yang harus kita tentukan adalah namanya job study dan pekerjaan yang memang harus diselesaikan jangan sampai kita salah salah fokus terhadap masalah yang sebenarnya dihadapi oleh calon customer kita gitu kan mungkin sekalian ini satu anekdot yang sudah lama kita dengaran saya gak tahu ini apa valis desia bener atau enggak gitu kan dulu waktu jaman perlombaan antara kisah Amerika dengan Rusia gitu kan dengan Soviet berlomba-lomba untuk mengirim astronot ke luar angkasa gitu kan mereka punya masalah bahwa astronot itu gak bisa nulis di luar angkasa gitu kan karena bulpen itu hanya bekerja saat ada gravitasi jadi kalau gak ada gravitasi bulpen itu dikanya gak turun jadi gak bisa gak bisa nulis di luar angkasa gitu gak bisa pakai bulpen di luar angkasa namunnya Amerika melakukan riset besar-besaran juga menghabisan dana sampai jutaan untuk bisa membuat bulpen yang bisa digunakan di luar angkasa dan itu butuh waktu dan butuh resource sementara apa yang dilakukan oleh orang-orang Rusia mereka pakai pensil gitu mereka pakai pensil yang gak perlu riset gak pakai apa-apa sudah pasti bisa dipakai di luar angkasa jadi masalahnya adalah bukan bagaimana bulpen bisa dipakai di luar angkasa tapi adalah bagaimana asal bisa nulis di luar angkasa jadi jangan sampai kita apa-namanya terkabungkan masalah apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh calon customer kita ini harus kita gali bagaimana caranya tadi customer federation itu harus mengakukan survei melakukan interview secara detail nah mungkin nanti teknisnya kalau ada semuatu besok akan kita akan kita share mengenai customer federation itu tapi mungkin sekarang kita akan lanjutkan dulu mengenai pengisian lidikan fast jadi dua kolom pertama ini silahkan didiskusikan dengan rekan-rekan di grupnya masing-masing diisi customer segment dan problem problem juga perlu satu hal yang penting adalah namanya existing alternative maksudnya apa saat ini customer tadi kita tahu mereka punya masalah nah untuk menyelesaikan masalah itu saat ini apa sih yang mereka gunakan gitu kan contohnya di idri adalah saat ini masalahnya adalah mereka cari belajar sendiri dari youtube gitu kan cari-cari di youtube gitu nah itu existing alternative yang dihadapi oleh problem sebelum sebelum ketemu dengan solusi kita saat ini mereka punya problem kemudian bagaimana mereka menyelesaikan problem itu saat ini apa disebutkan di dalam existing alternative ini kemudian blok yang kedua yang harus kita izi adalah ini solution dan review stream ini nanti akan jadi namanya kita sebut dengan minimum viable product ini hal minimal yang bisa kita uji coba ke customer yang akan kita pakai di dalam nanti namanya product validation solution adalah solusi dari kita tapi kita cari masalah experience atau pengalaman yang digunakan yang didapatkan oleh pelanggan atau pengguna kita gitu kan nanti apa sih solusi yang kita nah gitu biasanya ini gak terlalu sulit sulit karena biasanya ini yang pertama kali muncul di ide rekan-rekan semua tapi tadi harus validasi sesuai dengan customer segmen atau tidak silahkan dimasukkan dan yang penting sekali lagi adalah kita tidak boleh istilahnya terlalu jatuh cinta dengan solusi kita gitu kan yang harus kita fokuskan adalah problemnya bukan solusinya gitu kan karena salah satu kesalahan juga startup yang sering dilakukan adalah mereka terlalu fokus dengan solusinya dan menghiraukan problemnya sebenarnya mereka yakin oh apa-apa yang solusi saya paling bagus ini teknologi saya paling cantik gitu kan tapi mereka tidak sadari sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah gitu nah itu yang harus kita harus kita hindari kita harus kita temukan sebenarnya problem yang sebenarnya dihadapi oleh customer kita jadi kalau dari IT3 adalah kita adalah solusinya adalah mengenalkan metode edukasi kepada perangkat sosial secara online dengan bahasa yang mudah dipahami kemudian yang yang bisa dipromosinya adalah keunikan solusi kita apa sih secara secara spesifik yang membedakan kita dengan yang lain gitu kan itu harus kita cari dan kita definisikan jadi kalau IT3 misalnya kita secara kurikulum dan materi dan tadi kita coba cari yang benar-benar praktikal yang benar-benar dibutuhkan oleh rekan-rekan untuk early inovator gitu kan bagaimana tahap-tahap awal melakukan inovasi apa saja yang diperlukan materi apa saja yang kita cari kita juga kenalkan beberapa tools di dalam workshop ini atau pelabang ini dan secara secara memateri atau narasumber kita juga cari yang ada yang orang yang prakteksi dan kita berikan secara gratis nah untuk high level konsepnya adalah ini kita cari gambaran secara umum kita untuk menjelaskan ke orang lain jadi satu kalimat yang bisa menjelaskan solusi kita kepada orang lain misalnya Gojek untuk apa misalnya Gojek untuk buku misalnya kalau ada teman-teman yang lagi bikin inovasi untuk meminjamkan buku secara sarongan Gojek untuk buku misalnya atau Uber untuk buku atau apa yang mudah dipahami dengan analogi yang sudah hadapnya kalau i3 ini webinar untuk kepergian inovasi sosial kemudian kita masuk ke revenue stream ini mungkin apa namanya belum terlalu perlu di awal tapi harus kita petakan di depan karena kita melakukan kegiatan ini tadi juga ada pertanyaan saya lihat di chat kalau kita nggak punya apa namanya budget seperti apa gitu kan kita petakan dulu kira-kira kita mau mendapat revenue ini dari mana apakah kita dapat dari customer secara langsung atau kita dapat dari pihak yang lain apakah kita tarik biaya pendaftaran atau kita jual sesuatu atau kita nyari donasi yang harus kita sebutkan saat ini di I3 kita menjalankan dengan free jadi tidak menarik biaya pendaftaran dari customer dari calon serta kita nyari sponsor atau donasi yang terakhir yang ketiga blok yang ketiga yang harus diisi juga adalah ini lebih nanti bagaimana kita menggunakan business model validation bagaimana kita men-scale up solusi kita adalah channels channels adalah bagaimana kita bisa mengubi customer atau calon pengguna kita atau bagaimana calon pengguna kita mengetahui kita ada bukan boleh jadi kita punya solusi kita punya produk kita punya kejadian yang bagus tapi kalau nggak ada orang yang tahu juga nggak akan ada yang datang kita tentukan kira-kira asumsi kita adalah orang-orang ini akan customer segment kita akan menggunakan jalur ini semua jalur yang kita menggunakan bisa istilahnya ada dua outbound atau inbound outbound itu kita secara aktif melakukan promosi ke jalur-jalur tersebut istilahnya mulai email mengulai WA segala macam atau inbound inbound itu kita biarkan orang yang namun yang sendiri nanti mereka akan datang ke kita bisa pakai iklan atau pakai reference itu apa yang namanya dengan inbound kemudian key matrix nah ini adalah one thing that matters kalau istilah yang tadi seperti ya satu hal yang memang menunjukkan keberhasilan dari kegiatan kita atau support kita atau lembaga kita dan ini harus-harus kita tumpukan ini bisa nanti berubah bisa nanti sesuai dengan perjalanannya parameternya bisa berubah tapi harus-harus jelas dan sebisa mungkin kuantitatif kuantitatif itu maksudnya bisa dihitung dengan angka karena nanti kita bisa menentukan bahwa kita berhasil atau tidak dengan angka itu gitu kan karena kalau angkanya kalau parameternya kualitatif kadang-kadang kita sebenarnya masuk atau enggak sih ya kita berhasil atau enggak itu agak-agak susah kita menentukan tapi kalau kualitatif angkanya jelas kita admit atau enggak kita kita mencermin kita atau enggak itu kalau dari contoh IDRI adalah beberapa banyak kita pelatihan dalam satu tahun beberapa banyak krik peserta beberapa banyak peserta yang ikut itu yang kita masukkan di situ dan konstruktor ini adalah biaya yang harus kita siapkan kita harus punya gambaran kalau kita mengadakan ini kalau kita melakukan hal ini biayanya apa saja jadi mungkin seberapa besar tidak perlu kita sebutkan dulu di sini tapi adalah komponennya kira-kira apa saja yang kita perlukan untuk pengeluaran yang harus kita kita siapkan untuk kita bisa menjalankan kelihatan atau program atau layanan ini yang terakhir adalah unfair advantage adalah kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh kita dan tidak mudah dipiru ini mungkin satu hal yang kalau berdasarkan pengalaman salah satu hal yang paling susah ditemukan oleh teman-teman sobat inovator apa sih unfair advantage gitu kan ini bukan unik value proposition bukan perbedaan tadi bukan produk bedanya produk kita dengan produk yang lain bedanya layanan kita dengan nyala layanan yang lain adalah lebih kekuatan yang didiliki oleh tim jadi apa sesuatu yang tidak mudah ditiru gitu kan kalau kita itu kemarin kita sudah punya komunitas kita sudah punya beberapa istilahnya jaringan di beberapa konta yang kita tidak masuk di sana unfair advantage ini bisa berbagi bisa macam-macam halnya misalnya early fast mover juga ini orang yang pertama malah kanal itu bisa jadi unfair advantage bisa jadi gak tapi kadang-kadang misalnya kita punya keahlian di bidang itu misalnya kita punya lembaga untuk penelitian orang kita punya sekian PhD di bidang itu itu unfair advantage atau misalnya jika kita punya bisnis kita sudah dapat kontrak dari perusahaan ini itu unfair advantage kita adalah misalnya berbagi yang harus ini ditunjuk oleh pemerintah mana untuk melakukan hal ini itu unfair advantage yang tidak tidak boleh ditiru oleh oleh lembaga atau orang lain yang harus kita kita cari kalau kita belum punya saat ini gak apa-apa tapi sebisa mungkin kita harus punya nanti di masa yang akan datang untuk kita bisnis kita bisa scale out itu secara umum mengenai link canvas karena waktunya sudah lewat 7 menit saya sudah diculai-culai sama coach bahan ini itu kan rekan-rekan silahkan isi dulu di link canvas ya